Ya memang nggak mudah ya, kalau kita bulanya naik sedikit, jadi kita mau nggak mau harus laruh ke luar. Tapi kalau misalkan dari segi head-to-head kan kemarin 4-0 dan sekarang 5-0, mereka kayak nggak susah banget gitu ngalahin Hasan sama Hendrik, ada komentar nggak? Emang head-to-head kita tunggu ya, tapi setiap pertandingan melawan mereka tuh nggak mudah. Emang selalu sulit, poinnya selalu tetap. Emang saya nggak juga jadi patokan, soalnya melawan mereka juga lengah dikit juga kita bisa, dia bisa ngalahin kita. Kayak yang waktu set pertama tadi kan udah unggul jauh, terus hampir ketikung itu gimana? Mereka roba kola pain dari servicenya ya, dia dapat lebih banyak poin. Oh iya, kalau nggak salah waktu itu awal-awal kan servicenya mereka servicenya atas terus tuh. Itu awalnya udah diantisipasi, apa itu kayak jadi hal yang baru buat mereka? Jadi kan beberapa poin juga dapetnya dari situ. Ya udah kita diantisipasi, cuma ya kita memang nggak terlalu siap juga tadi pertama, langsung vlog. Ya, mereka udah mulai rapat ya, jadi polanya nggak kurang lebih juga, mereka mau nyerang. Jadi emang kita udah telat, ngangkat, pasti udah banyak poin untuk mereka. Jadi emang pola mereka memang buat kita kesulitan. Kita tetap fokus, supaya strategi kita mainnya harus seperti apa gitu. Jadi kita nggak mau kasih dia pul atasnya. Koreksi kalau saya salah, kayaknya kalian mainnya tanpa beban, tenang gitu. Betul sih, kayaknya lepas aja gitu main-main. Kayak kemarin itu. Enggak lah. Eh fokus aja kan dia sih. Lebih meco. Bener, harus bener fokus kalau lawan mereka ya. Kelihatannya aja tapi di dalamnya. Kayak kelihatan, kelihatannya kan kelihatan, kelihatan. Itu lawan Jerman ya? Iya Jerman. Lawan Jerman, kelihatan, kelihatan, kelihatan. Tiongkok tadi nggak mengejutkan sebetulnya di event seperti online live kayak gini. Gimana, terkejutnya saya juga belum tahu. Kalau masih main. Gimana, mau terkejut? Sekarangnya tetap terkejut. Saya akan terkejut ya, Pak. Oke.